Salam Media Sriwijaya Ki Jokobodo meninggal dunia di usia 57 tahun pada hari ini, selasa tanggal 22 November tahun 2022, anak Ki Jokobodo Aida Prasasti, mengungkapkan ayahnya memiliki riwayat penyakit darah tinggi atau hipertensi. Aida juga mengatakan Ki Jokobodo semula akan melakukan kontrol rutin di rumah sakit pada Kamis tanggal 24 November mendatang, tapi nasib berkata lain. Ada, riwayat, darah tinggi. Ayahku memang ada jadwal kontrol di hari Kamis, tapi sudah pergi duluan, tutur Aida. Meski demikian Aida memastikan ayahnya meninggal tanpa ada penyebab pasti yang memicu. Ia meyakini sang ayah meninggal karena sudah menjadi takdirnya. Nggak ada pemicu, memang sudah waktunya. Sudah takdir, tutur Aida. Aida membenarkan kabar yang menyebut bahwa Ki Jokobodo meninggal dunia. Mantan paranormal itu wafat sekitar kukul 9.57 waktu Indonesia Barat. Kala itu Ki Jokobodo menjadi salah satu paranormal yang cukup populer di kalangan dunia hiburan dan media. Sesekali, kehidupannya pun jadi bahan pemberitaan. Ia sempat membintangi film horor terowongan Casablanca pada 2007 silam. Perlahan, nama Ki Jokobodo tak lagi santer di dunia hiburan semenjak memasuki era 2010-an. Hingga pada 2014, ia kembali jadi sorotan setelah memutuskan untuk meninggalkan dunia paranormal untuk hidup. Terima kasih telah menonton!